Intro Saudara-saudari berobat ke Penang berangkat dari Bandara Internasional Kuala Namu, Medan dirasa cukup praktis karena selain dekat penerbangan hanya ditempuh dengan waktu 40 menit juga biaya penerbangan yang relatif ekonomis membuat orang dari Sumatera Utara mempunyai pilihan untuk berobat ke Penang saat ini kita sudah memasuki Pulau Penang atau sering juga disebut Pulau Pineng dan lihatlah di sepanjang jalan ini memang ditanam banyak pohon pinang dan pohon pinang ini merupakan ikon dari Penang atau Pulau Pineng di Penang ini terdapat beberapa rumah sakit yang sudah punya nama dan juga dokter-dokter dan pelayanan kesehatan yang relatif lebih menjanjikan keyakinan bagi orang yang berobat dari Indonesia sesudah tiba di salah satu rumah sakit maka hal pertama yang dilakukan adalah registrasi atau pendaftaran nanti saudara akan diberi kertas untuk mengisi data sesuai dengan data yang ada di paspor kemudian kita akan menunggu giliran dengan melihat layar-layar monitor kapan dan di loket mana kita akan dilayani melihat banyaknya orang yang datang berobat mungkin kadang-kadang kita merasa cemas namun tidak budaya untuk mengikuti antrian memeriksa nomor kita sesuai dengan nomor urut yang sudah kita peroleh merupakan jaminan bahwa kita akan dilayani dan para petugas di rumah sakit-rumah sakit di sini nampak melaksanakan tugas mereka dengan serius dan juga penuh tanggung jawab sehingga kita yang datang berobat dari Indonesia tidak perlu cemas bila kita membutuhkan makanan atau minuman ada tersedia di rumah sakit dan kita cukup nyaman untuk menunggu giliran dan ada juga kantin yang sangat praktis dan di salah satu bangunan di lantai tiga kita dapat menikmati pemandangan kota Penang seperti di ruangan di mana ada fisioterapi sehingga sambil kita berobat atau melakukan terapi kita juga bisa memandang keindahan Pulau Penang pembayaran-pembayaran kita lakukan dengan memakai ringgit Malaysia oleh karena itu rupiah yang kita bawa dari tanah air kita tukar dengan ringgit Malaysia begitulah sekilas berdasar pengalaman berobat ke Penang dan ketika kita berada di atas pesawat meninggalkan kota Penang kita berharap semoga penyakit tinggal di sini dan hari-hari yang akan datang ditandai dengan kesehatan yang lebih baik orang datang dan pergi orang sakit dan sehat semuanya kita syukuri dan kita serahkan kepada Tuhan pada saat tubuh kita tidak mengalami penyakit kita kadang lupa untuk menjaga kesehatan tetapi pada saat kita sakit kita baru merasakan betapa mahalnya kesehatan itu salam sehat buat kita semua selamat menikmati selamat menikmati